Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaanku, Indonesia bagi kemuliaanku, Indonesia bagi kemuliaanku. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita sama-sama bertemu, bertumpu di Zoom Christ Center Ministry CCM untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pada pagi hari ini adalah Menghidupi Pancasila dari perspektif Alkitabia. Saudara, teman-teman sekalian, sebagai masyarakat Indonesia atau warga negara Republik Indonesia, kita menyadari. Dan kita tahu bahwa tak seorang pun diantara kita minta lahir di bumi ini. Tetapi sudah menjadi takdir, menjadi kehendak dari Tuhan, kita ada di Indonesia. Dan kita tidak bisa minta lahir dari orang tua yang ini, orang tua yang sana, enggak bisa. Tapi kita benar-benar sudah ada di Indonesia. Ada orang yang di Amerika, ada orang yang di berbagai tempat. Itulah keadaannya dan kita kebetulan ada di Indonesia. Saudara sekalian, baiklah saya akan sharekan screen. Jadi ini temanya saudaraku, Pancasila itu kita tahu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Baik teman-teman, akan segera kita mulai lanjut. Nah, satu, sebagai warga negara yang baik dan benar. Semua kita ini yang terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis, berbeda etnis, berbeda agama. Di Indonesia sudah ada ketentuan, ada beberapa agama yang sudah dilegalkan di Indonesia. Ada beberapa agama dan masing-masing mempunyai kitab suci. Nah, esensi kitab suci yang dipegang oleh masing-masing warga negara. Nah, itulah yang sebenarnya meramu pikiran setiap orang. Meramu setiap pikiran warga negaranya. Mereka mendapatkan pelajaran dari kitab suci masing-masing dan pengajaran yang mereka terima. Tapi sebalik itu, di Indonesia kita mempunyai satu ideologi atau the way of life yang disepakati oleh di bangsa ini yang disebut namanya Pancasila. Nah, Pancasila adalah sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Cara pandang, the way of life dari bangsa Indonesia. Cara pandang kita. Dan Pancasila juga adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan-peraturan yang keluar, yang dibuat. Bahkan mungkin juga kebijakan yang dibuat. Itu semua tidak boleh bertentangan dengan apa yang menjadi isi dari Pancasila. Nah, untuk itu Pancasila ini adalah menjadi rumusan dan pedoman bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Yaitu bagi seluruh rakyat Indonesia yang bineka, yang beragam. Baik suku, bangsa, dan agama. Itu yang ada pada kita saat ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Saya lanjutkan. Nah, ini kita mau melihat secara detail tentang perspektif Tuhan dalam Alkitab. Saudara sekalian, kita harus pahami baik-baik setelah karya salib, teman-teman sekalian. Setelah karya salib. Jadi, teman-teman, mari kita pahami. Kalau saya memahami karya salib, bagi saya karya salib itu sempurna, teman-teman sekalian. Sempurna karya salib ini sempurna. Ya, tidak bisa ditawar-tawar. Tidak ada seorang pun yang bisa menawar-nawar tentang karya salib itu dikurang-kurangi. Ya, nggak bisa. Karya salib itu betul-betul sempurna. Nah, maka dia katakan apa? Utum menghapus dosa dunia. Jadi, bukan dosa orang Kristen saja. Nggak, dunia. Nah, dan ini sudah terjadi karya salib ya. Sebelum dunia ada pun, Yesus sudah dipilih. Karena orang-orang di zaman itu, karena orang kita zaman sekarang baik juga. Anak cucu kita ke depan. Jadi, Yesus setelah mati di karya salib, karya salib. Dia sudah mati, digubur, dan bangkit. Itu semua sempurna. Untuk apa? Menghapus dosa dunia. Nah, ini tertulis di Yohanes 1, Eidom 9. Jadi, kita mencatat dosa dunia, saudara-saudara. Nah, artinya dengan karya salib ini, semua sebenarnya, semua umat manusia, bukan hanya orang Kristen sebenarnya. Seluruh umat manusia. Mari kita buka pikiran kita, kita mengerti. Bahwa sesungguhnya, seluruh umat manusia yang ada di bumi, dimana saja mereka berada. Itu sebetulnya telah dibaktis dalam Kristus. Telah dibaktis dalam kematiannya. Juga telah dikuburkan bersama dia. Dan telah dibangkitkan bersama dia dalam Kristus. Dibangkitkan dalam Kristus. Artinya apa? Dibangkitkan itu artinya dilahirkan kembali dalam Kristus. Nah, tertulis di Roma 6, ayat 3-6. Juga 1 Petul 1, ayat 3. Oleh karena kehendaknya, kita dilahirkan kembali di dalam dia. Dan juga kitab Ephesus 2, ayat 15 mencatat. Bahwa dengan kematian Yesus dikayu salib. Dia telah membatalkan. Telah membatalkan apa? Hukum Taurat dengan semua ketentuan-ketentuannya. Untuk menciptakan. Baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi. Menjadi apa? Satu manusia baru. Jadi, satu manusia baru. Yaitu apa? Manusia baru yang memiliki tubuh rohani. Tubuh rohani. Bahkan kita hidup di dalam tubuh kemuliaan Kristus. Tubuh kemuliaan Kristus. Nah, ini sebenarnya secara deure. Secara de facto itu nyata sebenarnya dalam perspektif Tuhan. Tapi mungkin tidak nyata bagi orang lain. Orang-orang yang tidak mengerti. Banyak orang yang tidak mengerti. Dan juga, tadi di sini tubuh rohani ya ini terambil dari 1 Korintus 15.45. Jadi, kita telah mengenakan tubuh rohani ya. Jadi, kita memiliki tubuh alam ya. Sekaligus kita juga memiliki tubuh rohani ya. Yaitu, kita hidup di dalam tubuh kemuliaan Kristus. Nah, untuk itulah kita sebagai manusia baru ini, kita tidak bisa lagi dinilai dengan ukuran-ukuran manusia. Kenapa? Karena kita telah hidup di dalam Kristus. Kristus yang mana? Nah, Kristus pun tidak bisa lagi dinilai dengan ukuran manusia. Karena Kristus itu telah kembali kepada natur keilahiannya, yaitu Kristus ala yang roh. Jadi, kita telah hidup, saudara sekalian. Kita telah dilahirkan kembali. Kita telah dibangkitkan di dalam Kristus ala yang roh. Dahsyat sekali, sahabat-sahabat. Dan ingat, saudara dan saya, kita semua tidak pernah mati lagi. Tidak akan mati lagi. Kita akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau meninggal dunia adalah satu kepastian. Tubuh alamiahnya akan dikubur menjadi debu tanah. Dan, saudara, kita di sini juga dari perspektif Tuhan, kita bisa melihat bahwa orang percaya, orang percaya adalah sejak baik ala hancur secara de facto, baik ala hancur tahun 70 Masehi, maka kita telah menjadi baik suci Tuhan dalam roh. Baik sucinya Tuhan. Tuhan diam, tinggal di tengah-tengah umatnya, di dalam orang-orang percaya. Nah, Ephesus 2 ayat 20 berkatakan, Kristuslah batu penjuru. Kita tersusun rapi. Kita menjadi batu-batu yang hidup, yang tersusun rapi di dalam dia, menjadi baik suci Allah di dalam Tuhan. Nah, di Wahyu 21 ayat 3 katakan, orang-orang percaya inilah sebagai sang mempelai, di ayat 2 dikatakan, kitalah menjadi tabernakalnya Tuhan. Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya. Nah, dasar sekali, saudara-saudara. Jadi, Tuhan tidak ada di mana, artinya Tuhan tidak tinggal, wah, harus di langit, di mana, masih satu tempat, enggak. Tuhan tinggal. Allah itu roh. Allah itu tinggal di tengah-tengah umatnya. Wow, dasar sekali. Ya, dasar sekali. Nah, kalau umatnya itu nyambung, maka mereka memiliki relasi yang intim. Memiliki relasi yang ginosko. Tapi kalau dia tidak sadar, ya, artinya dia tidak memiliki relasi sama Tuhan. Tapi Tuhan ada di tengah-tengah umat manusia. Di tengah-tengah umatnya ada. Nah, Tuhan, yaitu Kristus, hidup dalam setiap orang percaya. Jadi, sebenarnya bukan hanya orang percaya. Tuhan itu hidup sebenarnya di dalam setiap umat manusia. Sebenarnya. Kalau mereka sadar. Itu loh, teman-teman sekalian. Untuk itu, saudara sekalian, mari ini menjadi tugas kita bersama untuk menjadi kesaksian, saudara. Bahwa ingat, Kristus hidup dalam setiap orang percaya, bahkan setiap umat manusia. Ya, Tuhan itu sebetulnya hidup. Cuma ada yang responnya positif, ada yang negatif, teman-teman sekalian. Jadi, hidupku bukan aku lagi. Galatia 2, ayat 20 berkata, hidupku bukan aku lagi. Kristus yang hidup dalam aku. Bahkan, sahabat-sahabat sekalian, dari perspektif Tuhan, dia katakan, dalam kehidupan kita bersama, hendaklah kita mengenakan apa? Di Filipi 2, ayat 5, mengenakan pikiran Kristus. Dan perasaan juga yang ada pada Kristus. Bahkan di ayat 13, sahabat-sahabat sekalian, dia katakan apa? Tuhanlah, Kristuslah yang melakukannya. Ya, baik kemauan maupun perbuatan sesuai kerelaannya, melalui siapa? Melalui kita, orang percaya, yang konek sama Tuhan. Yang konek. Yang nyambung frekuensinya sama Tuhan. Ya, ini dia. Nah, untuk itu, pertanyaannya adalah, apakah mereka-mereka, atau kita, pun sadar, mengalami, dan menghidupi hal ini? Gitu, teman-teman sekalian. Nah, apakah kita tersadarkan, teman-teman sekalian? Kalau kita tidak sadar, maka, apa yang terjadi? Ya, hidup adalah diri sendiri. Tapi kalau kita sadar, maka Tuhan hidup dalam setiap kita. Kalau kita tidak sadar, yang hidup adalah diri kita masing-masing. Nah, inilah yang terjadi. Untuk itu, marilah saudara dan saya, kita dan keturunan kita, anak cucu kita, menjadi kesaksian, agar orang lain di sekitar kita, orang lain dimanapun mereka ada, bisa tersadarkan, dan mau mengalami dan menghidupi seperti apa yang kita hidupi. Nah, ini penting sekali, sahabat-sahabat sekalian. Ya, penting sekali. Nah, ini juga masih dalam perspektifnya Tuhan. Ini dari perspektif Tuhan, bukan dari perspektif manusia. Orang percaya, ya itu yang juga disebut anaknya, bahkan bukan lagi anaknya, tapi kita telah menjadi tubuhnya, kita telah menjadi gerejanya, kita telah menjadi mempelainya, yang bersatu dengan dia. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini mempunyai dua keluargaan. Satu, kita sebagai keluargaan sorga, karena kita telah mati bersama dia, telah dibangkitkan di dalam dia, dan didudukkan bersama dia di sorga. Ephesus 2 ayat 6 berkata demikian, kita sudah ada di sorga bersama Sang Kristus. Bahkan Kristus itulah sorga itu sendiri sebenarnya. Jadi kita ada di dalam sorga itu. Nah, yang kedua adalah kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Untuk itu, marilah kita menjadi garam dan terang dalam kehidupan kita keseharian. Kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berdiri, dimanapun kita bertugas, apapun tugas dan fungsi kita. Mari kita memberikan yang terbaik. Memberikan perkataan-perkataan yang benar. Kebiasaan-kebiasaan, perilaku, perbuatan kita yang benar. Karakter kita yang benar. Integritas kita yang benar. Seturut dengan kebenaran Tuhan. Sehingga kita menginspirasi dan menjadi keteladanan dalam hidup kita. yang bisa dibaca, diteladani oleh banyak orang di sekitar kita. Untuk itu, kita aminkan bahwa Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmatnya kepada setiap kita. Sehingga kita benar-benar bisa memberikan karya terbaik dalam setiap kesempatan. Bila ada kesempatan, beri yang terbaik dalam kehidupan Anda. Untuk itulah kita hidup. Sesuai dengan kolosir 3 ayat 23. Tuhan berkata, apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Kalau dikatakan untuk Tuhan, kita serius maksudnya. Dan bukan untuk manusia. Padahal ini sebetulnya untuk kehidupan. Untuk manusia. Untuk alam semesta ini. Untuk tanaman. Untuk segala makhluk hidup. Kita memberikan yang terbaik untuk kehidupan ini. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup setiap kita. Sementara relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan. Itu harus dalam roh dan kebenaran. Tuhan tidak menuntut yang aneh-aneh. Dia hanya minta dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Setiap tarikan nafas kita, kita menyatu dengan Dia. Dengan ucapan penuh syukur dan memberikan yang terbaik. Menjadi ekspresi kebenaran dan mengekspresikan kasih mengalir lewat kita yang datangnya, sumbernya dari Kristus itu sendiri. Sahabat-sahabat sekalian. Untuk itu, marilah kita mempunyai tugas. Membangun dan membina anak-anak cucu kita generasi ke generasi bagi kehidupan. Membekali mereka dengan hikmat, memberikan mereka, menyakolahkan mereka, mendidik mereka. Sehingga mereka juga memiliki karakter yang benar. Sehingga mereka memiliki kehidupan yang harmoni dan bahagia. Mengerti kebenaran. Karena generasi kita juga mengalami Tuhan yang hidup di dalam mereka. Nah, ini penting teman sekalian. Nah, sebagai bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang religius. Yaitu bangsa yang beraneka ragam, suku bangsa. Beraneka ragam, bersuku bangsa, dan kita sesuai dengan agama masing-masing, itu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk itu, maka marilah setiap warga negara Republik Indonesia, ada cahaya kerohanian. Ada cahaya, nur cahaya dari Tuhan. Ada cahaya dari Tuhan. Ada roh Tuhan, Yang Maha Esa. Hidup di dalam setiap orang, setiap umat manusia. Itu sebenarnya sahabat-sahabat sekalian. Tuhan Yang Maha Esa, dialah sebenarnya yang meramu hati dan pikiran setiap orang. Kalau, nah, mereka sadar, teman-teman sekalian. Kalau mereka sadar, ada Tuhan hidup di dalam mereka, maka mereka tahu bahwa Tuhan akan meramu hati dan pikiran mereka. Kalau mereka tidak sadar, maka yang hidup adalah dirinya sendiri. Dirinya masing-masing. Maka tidak heran, sahabat-sahabat sekalian, di Indonesia ini, walaupun mereka mengaku memiliki agama, tapi manakala mereka menjadi pejabat, mereka melakukan apa? Abuse of power. Melakukan penyalahgunaan kekuasaan. menggunakan, menyalahgunakan jabatan. Bahkan mereka melakukan, tidak segan-segan, melakukan korupsi dan menindas orang lain. Menindas orang lain. Nah, karena merasa berbeda. Ya, berbeda. Nah, mereka, karena Tuhan tidak ada dalam mereka, karena perbedaan, mereka menindas yang lain. Nah, ini yang sebenarnya dalam Pancasila. Tidak benar, tidak boleh, sahabat-sahabat sekalian. Jadi, kita ini, dalam kehidupan di Indonesia ini, berbeda suku bangsa dan agama. Tapi, kita berharap, semua orang mengerti, bahwa Tuhan yang Maha Kasih itu, yang meramu hati dan pikiran setiap orang. Yang masyarakat Republik Indonesia. Dan, masing-masing juga berpikir, karena kita bangsa yang religius, maka semuanya hormat, kagum kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Ya, ini sebagai sila yang pertama. Nah, kita harus kagum kepada Tuhan yang Maha Esa itu sebagai sumber kehidupan. Ya, itu apa? Sumber kebenaran. Sumber keadilan. Sumber kasih sayang. yang terekspresikan dalam setiap orang. Gini, teman-teman sekalian. Setiap orang tentunya memiliki relasi yang hormoni. Kalau kita katakan dalam bahasa kita, ginosko. Dengan Sang Kristus, Sang Tuhan itu sendiri. Tuhan yang Maha Esa itu. Yang kita sebut, Kristus Yesus. Jadi, kita setiap orang seharusnya memiliki relasi yang ginosko. Relasi yang hormoni dengan Tuhan. Dalam kehidupan, setiap detik-detik kehidupannya, dia itu nyambung dengan Tuhan. Karena Tuhan yang terekspresikan lewat setiap orang. Itu sebenarnya. Itulah perspektifnya Tuhan, teman-teman sekalian. Nah, Tuhan yang Maha Esa itu, yang kita sebut, Kristus Yesus. Sebagai sumber hikmat. Dialah yang memberikan hidayah dan taufik kepada orang-orang Indonesia. Kepada setiap orang. Dia memberi hikmat. Kalau kita kekurangan hikmat, ya mintalah hikmat kepada Tuhan. Pasti dia akan memberikan hikmatnya dan dia memberikan hidayahnya dan taufiknya kepada setiap warga negara Republik Indonesia. Kalau mereka memintanya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk itu, setiap orang melakukan amal kebajikan dalam hidup sehari-hari. Itu baik sekali. Ya, sebagai bentuk kebersamaan sama-sama warga negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila. dan sama-sama ingin membangun Indonesia menjadi negara yang jaya dan makmur. Nah, untuk itu penting dalam perspektif Tuhan. Semasing-masing keluarga diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tentu mereka memiliki rasa tanggung jawab. Memiliki rasa tanggung jawab untuk menyiapkan generasi mereka. Menyiapkan anak cucu mereka jauh lebih baik dari apa diri mereka sebagai orang tua. Jadi setiap orang tua bertanggung jawab memberikan yang terbaik. Menyiapkan pendidikan anak-anaknya. Menyiapkan karakternya mereka. Karena orang tua adalah garda terdepan. Saudaraku, orang tua adalah garda terdepan di dalam membina generasi anak-anak cucunya. Supaya menjadi generasi yang baik dan benar di dalam kehidupan ini. Untuk itu, saudaraku, dalam perspektif Tuhan juga, karena kita dilahirkan dari berbagai suku bangsa. Untuk itulah, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus saling bersilaturahim. satu dengan yang lainnya. Saling menghargai dan menghormati. Dan memiliki rasa toleransi yang tinggi. Dan ingin kehidupan itu harmoni, saudaraku. Itulah inspirasi yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang merasa dirinya religius dalam kehidupan. Itulah kebenaran. Itulah keadilan. Itulah kasih sayang yang mengalir dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap warga negara Republik Indonesia. Itulah yang sebenarnya. Kalau mereka sadar bahwa ada Tuhan, ada Tuhan Yang Maha Esa, sumber kehidupan itu hidup meramu pikiran dan hati mereka. Itu sabar-sabar sekalian. Saya lanjutkan. Nah, kewajiban dan hak atau hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Sila pertama dari Pancasila berbunyi. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila ini kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Antara lain, kita berhak. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, dan semua agama yang ada di Indonesia ini. Berhak memeluk agama dan percaya sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing tanpa paksaan siapapun. Tanpa paksaan siapapun. Berhak mendapat rasa toleransi dari umat beragama lainnya. Berhak beribadah sesuai agama dan kepercayaan tanpa gangguan. Ini secara ini sebenarnya, Pak Saudaraku. Tanpa gangguan, Saudara. Sesuai undang-undang. Sesuai konstitusi. Tanpa gangguan. Tapi kita memiliki kewajiban setiap warga negara. Wajib memberikan tempat. Ini penting, sahabat-sahabat sekalian. Wajib memberikan tempat, membuka pintu hati pikiran kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk meramu hati dan pikiran mereka. hati kita. Ini penting. Yang ini, Pak Saudaraku. Ini penting sekali, Saudaraku. Penting ya. Sorry. Ini penting sekali. Memberikan ruang. Membuka hati pikiran. Renewing mind. Bersatu dengan Tuhan. Supaya Tuhan meramu hati dan pikiran kita. Kalau mau mengambil langkah apapun, tanya Tuhan, Tuhan bagaimana? Apalagi pemimpin, pejabat tinggi di dalam kehidupannya. Waktu mereka membuat kebijakan-kebijakan. Mengambil keputusan. Itu keputusan yang benar, Saudaraku. Kalau Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa itu meramu hati dan pikiran mereka. Gitu, teman-teman sekalian. Jadi, kalau Saudara mendapati ada orang yang tidak begitu, karena Tuhan tidak hidup di dalam mereka. Itu saja, teman-teman sekalian. Yang hidup adalah diri mereka. Maka mereka melakukan abuse of power. Mereka melakukan korupsi. Melakukan penindasan kepada yang lemah. Nah, itu karena Tuhan tidak hidup di dalam mereka. Begitu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian wajib memberi orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaan. Wajib memberi kebebasan kepada orang lain untuk beribadah tanpa memberikan gangguan. Wajib menghormati kepercayaan agama lain. Nah, ini ya, teman-teman sekalian. Nah, kemudian juga sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, kita memiliki hak juga dan kewajib. Yang itu apa? Berhak mendapatkan keadilan di mata hukum. Di mata hukum, semua masyarakat sebetulnya mendapatkan keadilan yang sama. Bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Seharusnya tidak demikian, teman-teman. Semua hukum itu adalah, hukum adalah panglima di Indonesia. Sebetulnya, dia menjadi panglimas. Kemudian berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini. Ya, kalau enggak, kita harus melaporkan kepada yang berwajib, teman-teman sekalian. Melaporkan kepada RT, RW, dan sebagainya. Berhak ikut dalam aksi kemanusiaan. Nah, ini penting bagi orang-orang yang tersentuh hatinya untuk ikut ambil bagian dalam melakukan aksi kemanusiaan. Wajib bersikap adil dan membela kebenaran. Nah, kebenaran di atas segalanya. Jadi, benar-benarlah ada keadilan, ada kebenaran. Kita harus membela kebenaran. Wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memiliki tenggang rasa. Ini yang penting, sahabat-sahabat sekalian. Yang penting sekali sebagai warga negara Republik Indonesia. Wajib menghargai dan memberi imbalan sesuai kinerja orang lain. Pemerintah juga harus memikirkan ini. Memberikan imbalan yang setimpal dengan kinerja yang mereka berikan. Sesuai dengan karya-karya yang mereka berikan. Nah, itu mendapatkan imbalan untuk mereka hidup layak. Hidup benar. Supaya mereka bisa hidup layak untuk keluarga mereka masing-masing untuk membesarkan, mendidik anak-anak mereka. Kemudian yang ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Maka kita berhak ikut serta dalam bela negara. Kemudian berhak untuk menjadi abdi negara. Ini perlu kita siapkan orang-orang yang benar di sini. Kita perlu siapkan di dalam abdi negara ini orang-orang yang benar. Baik itu di kepolisian, maupun di TNI, maupun di kejaksaan. Ini harus ada orang-orang yang benar. Yang takut Tuhan, katanya kalau zaman dulu. Kalau saya bilang bukan takut Tuhan, Tuhan hidup di dalam mereka. Saya berkatakan terminologinya bukan lagi takut Tuhan. Tapi ada Tuhan hidup di dalam pikiran hati mereka. Tuhan yang meramu hati dan pikiran mereka, teman-teman. Wajib memumpuk persatuan berdasarkan bineka tunggal ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetap satu sebagai satu wadah, yaitu sebagai warga negara Republik Indonesia. Kita harus memumpuk rasa persatuan itu. Wajib menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, di wilayah seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. Maka berhak, setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, mengeluarkan suaranya, pandangannya. Kemudian berhak mengikuti pemilihan umum jika sudah memenuhi saran. Wajib menghargai pendapat dan masukan dari orang lain. Dan yang penting juga, wajib menghormati hasil keputusan yang sudah diambil secara musawara. Nah, secara musawara ini, ini yang kita berharap, orang-orang tidak dalam kelompok-kelompok, artinya kembali kepada kepentingan kelompok. Tapi musawara demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu bisa dimengerti, teman-teman sekalian, kalau ada Tuhan yang maesah, yang meramu hati dan pikiran mereka. Kalau tidak, maka akan kembali kepada kelompok kepentingan, teman-teman sekalian. Nah, ini penting. Makanya pentinglah masyarakat Indonesia mengerti bahwa ada Tuhan yang maesah, yang hidup di dalam dirinya, di dalam pikirannya, dia yang meramu hatinya, meramu pikirannya, untuk memberikan keputusan, kebijakan yang benar bagi Indonesia. Itu sebenarnya, sahabat-sahabat sekalian. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, setiap orang berhak mendapatkan pengayuman dari orang lain, terutama dari pemerintah, sahabat-sahabat sekalian. Berhak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan di berbagai bidang. Pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Wajib mengikuti kegiatan gotong royong di tengah-tengah masyarakat, sesuai di lingkungan masing-masing. Saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Apalagi kepada tetangganya. Wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dengan mengedepankan welas asih. Mengedepankan kasih itu, saudara. Lanjut. Kesimpulan, sahabat-sahabat sekalian. Kesimpulan pemahaman kita saat ini dan ke depannya. Nah, sebagai orang percaya, kita mengagumi sila-sila dari Pancasila. Kelima sila. Yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Saling menjiwai dan dijiwai. Ini sangat kita kagumi. Kita kagum kepada bapak-bapak bangsa yang dipakai Tuhan untuk melahirkan Pancasila. Sebagai dasar negara Republik Indonesia, falsapa hidup, dan ideologi kita. Dan menjadi sumber hukum dari segala hukum. Nah, Pancasila adalah bukti bagi dunia. Ini adalah Pancasila ini sebenarnya bukan hanya slogan. Bukan hanya kata-kata yang tertulis. Tapi kita harus hidupi Pancasila ini. sehingga Pancasila ini bisa terlihat dari luar. Orang di luar sana, dunia bisa melihat bahwa benar-benar lah Pancasila ini sebagai anugerah Tuhan. anugerah Tuhan terhadap Indonesia. Sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi Indonesia. Nah, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Yaitu orang-orang yang hidupnya religius. Ya, religius. Nah, mari saudaraku kita semua sebagai orang-orang percaya sebagai gerejanya sebagai mempelai Kristus mari kita mendukung dalam doa. Kiranya setiap insan setiap warga negara Republik Indonesia ya tersadarkan saudaraku tersadarkan bahwa mereka tidak hidup dengan dirinya sendiri. Mereka tidak hidup dengan dirinya sendiri. Tapi mereka benar-benar tersadarkan ya bahwa mereka percaya bahwa ada Tuhan yang maesah sebagai sumber kehidupan yang melindungi mereka membimbing mereka memberkati mereka memberi mereka hikmat memberi mereka hidayah Taufiq mereka Tuhan itulah yang meramu hati dan pikiran mereka. Nah, ini penting terjadi bagi masyarakat kita Indonesia sahabat-sahabat sekalian. Untuk itu sebenarnya di sekolahan-sekolahan ya penting ada apa namanya impartasi pemahaman ini impartasi pengetahuan ini supaya semua orang itu tersadarkan arti hidup yang sesungguhnya. Nah, orang percaya gerejanya menjadi inspirasi sahabat-sahabat sekalian. Kita menjadi teladan dalam mengimplementasikan Pancasila itu terutama anak-anak Tuhan. Jangan kita dikecewakan. Dulu ada pejabat di Kementerian Sosial dari Kristen korupsi dia. Jangan saudaraku sampai sekarang masuk penjara kan memalukan. Sebagai anak-anak Tuhan sebagai gerejanya kitalah garda terdepan untuk memberikan inspirasi dan keteladanan itu teman-teman sekalian. Nah, sebagai warga negara Republik Indonesia kita adalah manusia Pancasila sejati. Mari kita tunjukkan kita adalah manusia Pancasila sejati sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk itu himbawan kita masing-masing keluarga mari bertanggung jawab mendapatkan inspirasi dari Tuhan mendapatkan berkat dari Tuhan punya anak cucu mari dibesarkan dengan kebenaran dengan nilai-nilai kebenaran karakter yang benar integritas yang benar ada Tuhan hidup dalam mereka supaya apa generasi kita itu terciptalah generasi yang jauh lebih baik dari kita menjadi generasi yang benar baik dan benar yang menjadi teladan dalam hidupnya menjadi the solve all the problem menjadi the winner dalam hidup untuk menjawab masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini bahkan menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa sahabat-sahabat sekalian so mari be happy in our life be strong in Christ Jesus dalam kehidupan sehari-hari dan kita aminkan kita semua menjadi berkat di tengah-tengah keluarga menjadi berkat bagi bangsa ini dan bangsa-bangsa di dunia terima kasih thank you sahabat-sahabat sekalian Christ in you the hope of glory mari kita tundukkan kepala kita berdoa Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan kami yang aminkan Tuhan telah memberikan pencerahan kepada setiap kami karena kami aminkan juga kami adalah seperti tanah yang baik manakala kami ditaburi firmanmu kebenaran firmanmu maka kebenaran firmanmu itu kami mendapatkan pengertian yang benar dan kemudian kami bertumbuh dalam kebenaran bertumbuh pengenalan akan engkau kami juga berdoa agar banyak orang di tengah-tengah bangsa ini dipulihkan hati mereka dimenangkan jiwa mereka agar mereka mengerti bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan yang Maha Esa itu yang meramu hati dan pikir mereka sehingga mereka tidak hidup dengan diri mereka yang terombak amin dengan begitu banyak masalah mentok sana mentok sini tapi ada Kristus Yesus Tuhan Yang Maha Esa hidup di dalam setiap warga negara Republik Indonesia yang meramu hati dan pikiran mereka sehingga mereka bisa memberikan karya terbaik dalam hidupan ini terpuji namamu Tuhan beri kami semua anak-anak Tuhan dan semua masyarakat Indonesia kekuatan dan kesehatan yang terima dalam hidup ini supaya semuanya punya hati untuk memberi yang terbaik demi kemajuan bangsa dan negara untuk mencapai Indonesia terpuji namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang percaya katakan amin terima kasih Pak Giresang untuk penjelasan tentang menghidupi Pancasila dari perspektif Alkitabia begitu lengkap sehingga menambah wawasan kita bagaimana menghidupi Pancasila dari sila ke sila dan bernegara dengan baik jangan lupa berikan komen dan like yang saudaraku sampai jumpa pada video yang God bless you all Amen